Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya Di sini, kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara kita menampilkan icon atau tombol button dari Google Meet Jadi menggunakan Google Meet tanpa harus masuk ke web Google Chrome Ini bisa teman-teman praktekkan di laptop biasa, di Chromebook, di komputer, dan juga di gadget yang lain Cara yang pertama, teman-teman untuk menampilkan icon dari Google Meet Maksudnya itu di-install supaya ada iconnya di bawah taxpayer ini atau juga di start menu ini Langkah yang pertama, teman-teman silahkan dari laptop, Chromebook, ataupun dari apa ya Masuk ke Google Chrome Setelah itu, teman-teman di sini itu tulis aja Google Meet Google Meet Nah, di sini teman-teman masuk aja ke Meet Google Kemudian teman-teman di sini klik rapat baru Dan di sini, sebelum teman-teman masuk ke rapat baru Kan ini masih di tampilannya itu masih di Chrome ya Masih di web Nah, bagaimana supaya tampilannya itu di desktop gitu ya Jadi, seperti aplikasi-aplikasi lain yang sudah bisa kita pasang di Chromebook itu seperti di bawah taxpayer ini Ataupun juga di start menu ini Caranya, teman-teman masuk ke sini Lihat di sini, di atas ini Ada klik install Google Meet Jadi, kita akan menginstall Google Meet ini untuk ke versi desktop Teman-teman klik aja Kemudian klik install Nah, maka secara otomatis kita sudah menggunakan aplikasi Google Meet di luar web Chrome ya teman-teman Seperti ini tampilannya Kita di sini bisa perkecil dulu ya ukurannya Oke Nah, kemudian teman-teman di sini itu untuk jangan lupa untuk login dulu ya Menggunakan akun, baik akun Gmail ataupun akun belajar Jadi, untuk membuat tampilan Google Meet di desktop ini Jangan lupa di sini tampilan akunnya diganti ya Bisa menggunakan akun belajar Juga bisa menggunakan akun biasa Ini khusus untuk Google Meet yang ada di Chromebook teman-teman ya Jadi, lebih simple, lebih mudah dan lebih Nah, ketika ini kita keluarkan dulu teman-teman ya Maka, si Google Meet itu sudah ada di sini ya Nah, kita bisa tambahkan ke taskbar sini teman-teman ya Kita klik kanan Kemudian klik Nah, klik kanan Kemudian klik sematkan ke erak ya Maka, dia akan ada di sini nanti ya Ini posisinya teman-teman bisa dekatkan sama zoom contohnya ya Kemudian kita klik Maka, tampilannya itu akan seperti ini Oke Ini tampilan Google Meet terbaru ya Jadi, kita bisa mengakses Google Meet itu dengan tampilan desktop Jadi, tidak perlu lagi teman-teman untuk masuk ke Google Chrome seperti ini ya Di sini teman-teman silakan atur saja Sesuaikan ya Audio, video, kemudian umum Kalau video ini untuk webcamnya ya Webkamera depannya itu kita menggunakan resolusi apa Kemudian di sini Aplikasi Google seperti biasa juga ada Kemudian ini gambar saja Nah, di sini seperti biasa kita bisa masukkan kode untuk gabung Kita bisa membuat rapat baru ya Ada rapat untuk nanti Rapat instan dan jadwalkan di kalender Oke, itu saja cara mengakses Google Meet terbaru ya Yang bisa di install di desktop Jadi, ini tidak perlu lagi masuk ke Google Chrome ya Jadi, di sini sudah teman-teman akses langsung di sini ya Oke, itu saja Mudah-mudahan membantu dan bermanfaat Jangan lupa bantu like dan subscribe Apabila ada pertanyaan seputar Chromebook Tanyakan saja Insya Allah akan saya jawab Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati